Halo sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kurnia Channel Kali ini kita tidak menyerpis ataupun memperbaiki sahabat Kali ini kita akan memanfaatkan monitor bekas PC, bekas komputer Akan kita jadikan sebagai TV digital Apa saja alat-alatnya cek ya dah Yang pertama kita siapkan yang pasti kita siapkan STB Yang kedua ini yang paling penting ya sahabat Ini kunci dari semuanya biar monitor bekas PC tadi bisa jadi TV digital Ini sahabat ini adalah comparator PGA to HDMI ya sahabat Dan yang ketiga adalah power speaker aktif mini ya sahabat Terserah sahabat kalau punya speaker aktif yang gede Pake power ampli yang gede juga gak masalah Cuma karena kita akan mereview dengan yang kecil-kecil Dengan yang kita punya jadi kita punyanya speaker aktif mini ini ya sahabat Yang keempatnya ya tentu aja monitor bekas komputer atau PC Gimana caranya pertama-tama kita sambungkan dulu ya sahabat Kita bawa STB nya Kita sambungkan si komputer HDMI to PGA tadi Ini jack komputer PGA to HDMI ya sahabat Kita colokin ke jack HDMI di STB ya sahabat Nah yang kedua sahabat kita ambil kabel PGA yang dari monitor bekas PC tadi ya sahabat Ini sahabat jacknya jack PGA jadi akan kita sambungkan ke pasangannya jack PGA yang dari komputer tadi ya sahabat Kita colokin kita kencangkan biar koneksinya maksimal ya sahabat Jadi kita akan kencangkan karena disitu ada bau pengencang Oke yang ke berikutnya kita akan sambungin Ini input speaker aktif mini ya sahabat Jack audio kita sambungin kemana ini sahabat Biar si suaranya ada karena kalau tanpa speaker aktif ini gak bakalan ada suaranya sahabat Jadi kita harus sambungin input dari speaker aktif ke jack kompenter HDMI to PGA Disini ada jack buat audio ya sahabat Nah kita sambungin sahabat kesini Oke kita colokin Nah disini udah tersambung ya sahabat Kita akan lanjutkan Gimana caranya Karena ini STB nya STB polytron Dia jadi power supply nya ada di luar ya sahabat Jadi sahabat ini tidak harus punya tergantung STB nya ya sahabat Kalau ke polytron kebetulan power supply nya itu di luar atau eksternal ya sahabat Jadi ini cuma buat power STB aja Kita colokin Kita colokin ke jack buat power di belakang STB Oke sahabat Kalau STB yang lain STB STB yang lain biasanya power supply nya udah di dalam Jadi power supply yang eksternalnya itu tidak ada ya sahabat Jadi langsung dicolokin ke power PLN Oke sahabat Berikutnya akan kita coba nyalain Si monitor Tekas PC tadi ya sahabat Kita colokin sahabat Kita colokin Kita pijit Tombol power Sahabat Sampai nyala Tombol power nya Menyalakan Monitornya sudah terlihat Menyalakan ya sahabat Ya sahabat Oke itu masih posisi masing Berikutnya kita nyalakan power STB nya Oke sahabat Tampilan STB ke sisi masing Monitor bekas PC tadi sudah tersambung dengan Baik Langkah berikutnya kita sambungin Ke antena ya sahabat Ini sahabat tidak usah membeli antena digital ya sahabat Kalau sahabat di rumah ada antena biasa yang buat TV analog itu tidak masalah ya sahabat Ini antena dari luar ya sahabat Karena antena nya ada di luar Jadi kita tidak memakai antena digital yang beredar di market online ya sahabat Kita pakai antena biasa aja ya sahabat Itu juga penerimaannya lumayan maksimal Oke si antena nya kita akan colokin ke Cek antena di STB ya sahabat Nih posisinya ada di sini Kita colokin Kita colokin ya sahabat Ini udah udah ada ya sahabat Ini udah ada karena ini udah program karena ini STB yang kita pakai Nah bagaimana caranya Sahabat Kalau sahabat baru Membeli STB Pasti polos kan sahabat Pasti channel channel nya kosong Gak usah khawatir sahabat Kita akan coba praktekan demi sahabat Jadi kita akan program ulang Caranya gimana sahabat Kita tekan menu ya sahabat Hampir semua STB sama Tekan menu Kita pilih channel ya sahabat Kita geserin ke Kanan Kita pilih auto searching ya sahabat Setelah itu kita enter Nah disitu ada Suruh kita ngisi kode post ya sahabat Boleh diisi boleh tidak ya sahabat Oke akan kita oke aja Karena kita tidak akan ngisi kode post Oke kita akan start oke Delete semua channel yang ada Oke kita yes ini Ini demi sahabat ya Sekarang kita reset Oke sahabat Setelah kita Searching di auto Jadi Yang tadinya channel channel sudah tersimpan Hilang semua Jadi kita searching Baru lagi ya sahabat Ini sahabat Jadi ketika sahabat beli STB baru itu Ya begini caranya Caranya settingnya Oke Sementara akan kita tunggu Sampai mode pencariannya sampai 100% ya sahabat Kalau di daerah gunung kapur kelapa nunggal ini Biasanya Lebih dari 40 ya sahabat Tergantung daerah sahabat Ada yang lebih dari 30 40 Tergantung masing-masing daerah ya sahabat Oke kita akan tunggu Di searching ulang Ini akan dapat channel Berapa sahabat ya Ini baru 58 Jadi sahabat Enggak usah bingung Ketika beli STB baru Saran settingnya itu begitu sahabat Jadi kita Keluar menu Pilih channel Deser ke kanan Pilih auto searching ya sahabat Jadi akan mencari dengan sendirinya Dia akan berhenti dengan sendirinya Setelah siaran di daerah Anda Atau channel di daerah anda Sudah Tersimpan semua Dia akan secara otomatis Stop Oke Baru pencariannya 68% 78 Baru sekitar 23 channel 34 Di 76% Lumayan banyak ya sahabat Cuma yang paling banyak memang TPRI ya sahabat Udah Hampir ada 6 TPRI Bud Spot Daerah TPRI Betawi lah Jakarta lah Nasional lah Oke sahabat Akan kita tunggu Yang intinya Kita telah berhasil merubah Monitor bekas PC tadi Jadi TP TP Digital ya sahabat Dengan menambah Comparator HDMI itu PGA Dan STB Ditambah dengan Specker Active Mini Oke sahabat Suaranya belum keluar ya sahabat Ini Ini karena Power Ampli Mini nya Specker Active Mini nya Dia Pakai Power 5 Pol Ini biasanya dicolokin ke Casan HP ya sahabat Tapi Kebetulan Casan HP nya Belum tersedia Jadi kita akan colokin Memangpahatin Colokan USB yang ada di STB Oke Ini Colokan USB ini Cuma Ngambil Setrum nya aja ya sahabat Karena ini Sama-sama 5 Pol Di Socket USB Oke sahabat Suaranya udah ada Jadi kita Untuk Merubah-rubah program Melihat program Memindahkannya Membesar Kecilkan volume Itu ada di remote STB nya sahabat Tambahin kurang Sahabat Kalau Pengen melihat Jumlah channel Yang diterimanya Kita tekan Tombol Tengah Enter ya sahabat Disitu akan ada Daftar Berapa Penerimaannya Berapa channel Yang tersimpan Sahabat Bisa melihatnya ya Kita tinggal Pilih channel mana Yang akan kita tonton Oke sahabat Tekan Enter lagi Akan muncul Channel Yang akan kita tonton Oke Demikian aja Tutorial Dan cara Merubah Monitor Bekas PC Jadi TPD kita Percobaan Kurnia Channel Berhasil Oke sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Dan jangan lupa Share ya sahabat Atau bagikan Ke Semua Teman Kerabat Tetangga Kalau ini Bermanfaat Bagi sahabat Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Selamat 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 Selamat